King of Artists, The Bound Man Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Penny Bria Utomo di channel ini Di video kali ini, saya akan membahas action figure one piece jenis King of Artists, The Bound Man Stay tuned Pertama-tama kita lihat dulu boxnya Bagian depannya seperti ini Bagian sampingnya Bagian belakangnya Bagian sisi samping satunya Bagian atas Dan bagian bawah Oke, kita keluarkan saja isinya Action figure King of Artists, The Bound Man ini Dan seperti ini isinya guys Oke, jadi seperti ini isinya setelah kita keluarkan dari plastiknya Disini ada bagian tangan kiri Bagian tubuh kaki dan tangan kanan Serta kepalanya Ini ada efek asap ini sebagai stand base nya Dan ini efek asap yang diatasnya Ini juga efek asap Asap lagi Dan efek asap saat mengeluarkan gear 4 Ini nanti jadi satu kesatuan ya, yang 4 itu Dan oke, kita rakit saja Dan kita menjadi satu figur kesatuan Oke, jadi seperti ini Hasil setelah kita rakit Figure King of Artists, The Bound Man Detailnya cakep ya Kalau kita lihat Untuk Figure K.O.A atau King of Artists Bound Man ini Detailnya itu sungguh realistis ya Ini bagian tangannya dibuat Detail urat-urat seperti ini Kalau yang bukan Lini K.O.A itu Tidak begitu ditonjolkan ya Ini garis-garis uratnya Di bagian punggung terlihat Cetnya Tidak begitu rapi Karena ini Bootleg Namun overall Sudah Mumpuni ya Action figure K.O.A The Bound Man Bootleg ini Kemudian Ini adalah Berat dari action figure K.O.A The Bound Man Beratnya adalah 326 gram Lalu kita ukur Berapa tinggi dari action figure ini Tingginya Sekitar 15 cm Sampai kepala Dan sekitar 18 cm Di efek asapnya Untuk lebarnya Sekitar 13 cm Dan dari samping Sekitar 16 cm Demikianlah unboxing dan review singkat Action figure King of Artists King of Artists The Bound Man Semoga video ini bermanfaat Jika teman-teman menyukai video ini Kalian bisa klik like Share Comment Dan subscribe Beserta tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Insya Allah Saya Benny Bria Utomo Izin udur diri Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini